Halo Cuy, balik lagi dengan aku Emil, yoi mantaps Oke di video kali ini aku mau bagi pengalaman aja untuk cara custom batok belakang Ya karena untuk batok belakang punya si Amora ini udah gak ori ya apa sih saklarnya Jadi pakai saklar aftermarket otomatis si batoknya harus di custom Nah sekarang aku mau kasih tutorial buat kalian yang masih tanya-tanya gitu kan Banyak banget yang nanya kayak gitu Nah untuk pemasangannya aku dibantu sama Putra nih Anjay Pokoknya di Exoter Repaint ya Disini juga menerima repaint semua barang Oke sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Oke sekarang kita let's go Oke ini buat kalian yang minat nih mudflip akrilik Dari produknya Amora nih Ini adalah logo Amora juga nih Ini bukan stiker ya ini grafir Nah ini yang udah dipakai nih Sorry banget nih baru dimandiin jadi masih ada air-air gitu Ini ada lubang bawahnya dua ya Sebelah kiri sama kanan Jadi nanti kalau kalian mau pakai tinggal ngelubangin aja yang disini nih Ya kan ini ada dudukan gitu ya Terus ini pakai umur juga ganjol dua umur nih sebelah sini biar lurus gitu Karena kan ini disi dudukannya ini nggak lurus ya Karena bekas yang karet itu kan Bawahnya emang nggak lurus jadi nanti Pokoknya tinggal dikasih murah aja ganjol dua ya Nah untuk kalau yang ini Ini mudflip juga Tapi ini buat yang penghenti box filter ini nih Pokoknya ini bening, akrilik bening ya Ini bisa dilepas nih stiker yang coklat-coklat ini Terus ini aku udah kasih berikat besinya juga Jadi kalian bisa tinggal PNP aja Pasang Oke kita lihat nih hasilnya kayak gimana yang udah dipakai Kita lihat Nah pokoknya kayak gitu ya Hasilnya kurang lebih Jadi makin madap aja gitu Kalau tambah-tambahin stiker gitu ya Nah oke untuk kalian yang minat Bisa klik aja linknya di deskripsi ya Pokoknya ordernya Pia Sopi ya Hanya Pia Sopi Dan ini hanya untuk Bit Karbu ya Bit Karbu atau Scoopy Karbu Yuk langsung aja check out Untuk batok-batok si Amora Nanti mau diganti nih Sama yang barang-barang Orhi Terus di custom lagi Nah ini si batoknya udah dimal ya Pakai stiker Eh stiker Pakai lakban kertas Jadi ini biar enak aja potongannya udah siap Nah ini yang mau dipotongnya Ini yang mau dibuangnya segini Sampai segini Ini juga sama Sampai segini dipotong Jadi ngambilnya dari sini Potongnya Terus yang ininya dibuang Terus ini si batok juga nanti Pasti di custom-custom lagi Karena mau pasang Pokoknya yang mantap-mantap Ada di next video pokoknya ya Untuk ngerapihin si batoknya Jadi ditutup kayak gini Aku pake Pake ini nih Box Plastik kayak gini Jadi nanti tinggal dibentukin aja Kalo yang mau beli Nanti linknya ada di deskripsi ya Oke Oke ini untuk potong Si batoknya Aku pake Green draw ya Mesin green draw Oke langsung sikat aja Oke kita ini lagi Fitting-fitting dulu Untuk nutupin ininya Pake dus ini nih Nah ini dusnya Pokoknya nanti kalo ini udah beres di fitting Nanti kita Di apa ya Namanya ngemal gitu ke Apa ya Ke box ini nih Nah Kayak gitu Sip Lanjut ngemal lagi Ini untuk Bagian penutup Ngerapihin batoknya ini Udah jadi ya Udah di fitting-fitting tadi Udah di Pokoknya udah di fitting-fitting Mantap Nah ini liat Nah jadi ini nanti kayak gini nih Kurang lebih Tinggal di Lem aja Oke Let's go Nah ini kita lagi tahap Pengeleman si Body custom tadi Nah ini untuk Lemnya Tapi di lem Pake lem gitu ya Plastik steel Ini mandorna ya Tinggung banget Ini gak bener Kerjanya Oke jadi ini dia Batok yang udah kemarin Aku custom Tapi ini masih pake Batok yang lama Karena yang kemarin Belum beres di Apa ya Belum beres di finishingnya Jadi masih ada di rumahnya Putra Jadi Jarak rumahku sama rumah Putra itu Lumayan jauh Jadi Aku masih pake batok yang ini dulu ya Jadi kalo udah Di custom kayak gini itu Kanan kirinya Bisa pake saklar apa aja Gitu kan ya Oh iya Buat yang belum tau Ini aku untuk saklar kanan Pakenya pake dari Original Yamaha Sabre Atau Yamaha Sabre Terus yang kirinya Aku pake Original Yamaha Fiction Nah untuk Instalasi perkabelannya Aku kurang ngerti Ya karena aku Dipasangnya juga Di tempat kelistrikan motor Jadi aku Pokoknya tau Terima beres aja gitu Nah kalo kalian yang minat juga Kayak gini Kalian tinggal bawa aja Ke tukang kelistrikan motor Atau ke tempat bengkel Yang Udah Ahli-ahli Perkabelan Kayak gitu ya Jadi untuk hasilnya Kurang lebih Yang kemarin aku custom Itu kayak gini ya Jadi ada tutupnya Kayak gini Sampai yang sebelah Sininya juga sama Ada tutupnya Kayak gini Ya Oke mungkin jadi Untuk videonya Segitu aja dulu Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Oke Dengan aku Emil Cabut dulu Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax